Kabar berita hari ini CNBC Indonesia Badan Kepegawaian Negara BKN tengah melakukan pemangkasan layanan kepegawaian Pemangkasan tersebut melalui sistem informasi aparatur sipil negara SIASN meliputi aspek bisnis layanan maupun infrastruktur sistem yang digunakan salah satunya layanan pensiun Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua kepada PNS yang bersangkutan maupun janda dan dudanya Untuk itu pelayanan yang diberikan pun harus bisa semaksimal mungkin sebut Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil PNS dan Pejabat Negara Anjaswari Dewi dalam siaran pers yang dikutip Kamis tanggal 24 November 2022 Salah satu bentuk layanan yang dipangkas adalah penetapan pertimbangan teknis petrek yang sebelumnya membutuhkan lima hari kerja menjadi satu hari kerja Hal tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menuntut birokrasi cepat, lincah, terukur, bukan tumpukan berkas, dan berdampak Selain itu, ia menjelaskan bahwa proses layanan pensiun PNS ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diawali dengan penetapan pertek BKN Kemudian, ditindaklanjuti dengan surat keputusan SK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi atau Presiden bagi yang memiliki jabatan pimpinan tinggi media dan utama Melalui regulasi tersebut, BKN memperoleh hak untuk menetapkan pertek seluruh jenis pemberhentian Namun, pemberhentian yang ditetapkan oleh BKN adalah pemberhentian dengan hormat dan berdampak dengan pensiun Sementara itu, bila tidak berdampak dengan pensiun maka SK pemberhentian cukup ditetapkan oleh PPKK Instansi Demikianlah informasi berita hari ini yang telah disampaikan Terima kasih Terima kasih